Intro Jemaat dan simpatisan GKI Kerangan yang terkasih Tema Renungan pada hari ini, 24 Oktober adalah Dimulai dari Keluarga Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Kejadian 6, ayat 9-22 Dengan Natsa Alkitab dari Kejadian 6, ayat 22 Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya Demikianlah dilakukannya Kisah airbah tak hanya kisah pemusnahan Tetapi juga kisah kehidupan di bumi yang telah diperbarui Allah sendiri Dan kisah kehidupan itu dimulai dari sebuah keluarga Nuh dan seisi rumahnya Nuh memang berbeda dengan manusia sezamannya Penulis mencatat, inilah riwayat keluarga Nuh Nuh adalah orang yang benar, tidak bercelah diantara orang-orang sezaman Dan hidup bergaul dengan Allah Alkitab bahasa Indonesia masa kini, catatannya pendek saja Tetapi Nuh menyenangkan Tuhan Lagi-lagi, penulis membuat catatan pendek Lalu Nuh melakukannya semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya Demikianlah dilakukannya Kejadian 6, ayat 22 Ya, tepat seperti yang diperintahkan Allah Kita memang tidak tahu apa yang terjadi di dalam bahtera Akan tetapi, kenyataan bahwa Nuh adalah pribadi yang rindu menyenangkan hati Allah Dan melakukan secara tepat apa yang diperintahkan Allah kepadanya Membuat kita bisa menduga bahwa semuanya baik-baik saja Sebab Nuh adalah kepala keluarga andalan Allah sendiri Perubahan dunia memang dimulai dari keluarga Pada titik ini, kepala keluarga merupakan sosok penting Karena dialah yang mengemudikan bahtera keluarkannya Dan keteladanan merupakan kunci di sini Tak hanya kepala keluarga Ibu juga memegang peran penting Salah satu yang bisa dilakukan seorang ibu adalah Hormat kepada suaminya Ketika seorang istri tak lagi menghormati suaminya Bisa dipastikan Bahwa anak-anak tak akan lagi menghormati ayah mereka Dan akhirnya mereka juga tak lagi menghormati ibu mereka Karena melihat bahwa sang ibu pun tak pantas diteladani Keluarga memang kunci perubahan masyarakat Di tangan para orang tua lah perubahan itu terjadi Sekali lagi, tentu saja Keteladanan adalah kunci Anda ingin perubahan terjadi di dunia ini? Mulailah dari keluarga kita sendiri Demikianlah renungan harian pada hari ini Mari kita bersatu di dalam doa Ya Allah Kasih setiamu lebih daripada hidup Berikan kami hikmatmu Agar kami menjadi teladan dalam keluarga kami Amin Terima kasih telah menonton!